bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrobbilalamin Allahumma silih ala muhammad wa al-ali sayyidina muhammad Asyadu la ilaha ilallah wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh sahabat-sahabat jamaah mnq yang kami muliakan hari ini kita bertemu lagi membahas mengenai surat abasa yang sudah sampai pada sesi yang terakhir kita patut bersyukur bahwa hari ini kita dipilih oleh Allah untuk mentadaburi Al-Qur'an dimana kita berada pada bulan turunnya Al-Qur'an jadi mari kita serap ilmu yang diberikan oleh Ustadz Amir Saghaf mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita sebagai review sebentar akan saya bacakan anatomi dari surat abasa yaitu surat yang ke-80 yang terdiri dari 42 ayat Ustadz Doni Amir Saghaf membagi menjadi 1 2 3 4 5 ayat 1-10 ini mengenai dua audiens dengan sikap yang berbeda dan pelajaran tentang bagaimana mendengarkan kemudian ayat 11-16 mengenai penjelasan tentang karakter Al-Qur'an sebagai pengingat dengan metode dibacakan atau didengar kemudian ayat 17-23 penjelasan mengenai kekufuran manusia karena lupa tidak melihat dan tidak mendengar hakikat perjalanan hidupnya kemudian ayat yang 24-32 manusia sulit menjalankan perintah dengan baik karena lupa atau buta tuli akan hakikat kesenangan sementara di dunia dan surat ke-33 sampai dengan 42 mengenai suara sangka kalah menghancurkan segalanya dan urutan pecahnya hubungan sosial berdasarkan kemampuan mendengarkan bagaimana detailnya mari kita langsung dengarkan dari Pak Ustadz Doni Amir Saghaf Silahkan Pak Ustadz memulai Terima kasih Pak Amin, Pak Dr. Amin Suhadi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fatihah Ma'asirul muslimin wal muslimat rahimakumullah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jamaah Majlis Makbul Quran Alhamdulillah segala puji bagi Allah Yang memberikan kepada kita semua hal Yang kita rasakan sampai hari ini Yang menciptakan kita tanpa adanya modal dari kita Kita terima bersih, kita terima semuanya Semuanya adalah berasal dari Allah SWT Kita tinggal menikmati saja Dia pula lah yang menjanjikan kepada kita Kehidupan sesudah kehidupan ini Kehidupan yang sesungguhnya Kehidupan yang tidak ada habisnya Kita berharap dan berusaha Berdoa agar kita memasuki kehidupan yang baru nanti itu Dalam keadaan yang bahagia Dalam keadaan yang riang gembira Atau nama lainnya adalah Husnul Khatibah Selamat dan salam Mari senantiasa kita sampaikan Kita curahkan kepada junjungan kita Kudua hassanah kita Yaitu Nabi kita Muhammad S.A.W Demikian pula Kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau Semoga kita istiqomah Untuk terus belajar Terus mengamalkan Terus mendakwahkan Bahkan pada gilirannya nanti memperjuangkan Nilai-nilai yang beliau S.A.W Telah ajarkan Telah tinggalkan Untuk kehidupan kita Di atas dunia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Pada kesempatan yang mulia ini Di bulan Al-Quran Tadi seperti kata Pak Amin Bulan Al-Quran Kemudian juga Di hari yang amat barokah Yaitu Sayyidul Ayam Hari Jumat ini Di waktu yang betul-betul Allah minta Agar kita dedikasikan Untuk Al-Quran Alhamdulillah kita berkumpul Bersama-sama Melalui layar zoom ini Untuk merenungi Bagian dari Surah Abasa Yang luar biasa Yang merupakan Salah satu Surah Yang Menjelaskan struktur Menjelaskan Pola Mendasar dari kehidupan manusia Yaitu mendengar Melihat Berfikir Dan kemudian Membawanya Kepada kesadaran Bahwa Alam semesta ini Dunia yang sedang kita jalani Ini Hanya sementara saja Semuanya akan hancur Dan kita akan kembali Kepada hakikat Atau kampung halaman kita Yaitu Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak ibu yang dirahmati Allah Mohon izin Saya share screen Di layar Bapak ibu Mudah-mudahan bisa Dilihat dengan jelas Di Pertemuan lalu Kita sudah membahas Beberapa kali Mengenai Surah Abasa ini Dan sekarang Kemarin kita sudah sampai pada Bagian Dimana kita Apa namanya Mempelajari bahwa Kekufuran manusia Di ayat 17 Sampai dengan 23 Kekufuran Kekufuran manusia itu Karena Tidak mau melaksanakan Apa yang diperintahkan Kepada manusia Kala lama yakudi Ma amaroh Apa yang diperintahkan itu Yang diperintahkan Ternyata adalah Bersyukur Ujung-ujungnya bersyukur Nah itu Juga yang sejalan dengan Bulan Ramadan Yang sedang kita Jalani saat ini Nah sekarang Bapak ibu yang dirahmati Allah Sempatan pagi hari ini Kita akan Kita akan masuk Membahas Kepada bagian yang terakhir Karena bagian yang Kelima Sebetulnya sudah kita bahas Di awal Sekarang bagian keempat Atau bagian terakhir Yaitu Dari ayat ke-24 Sampai dengan Ayat ke-32 Bapak ibu yang dirahmati Allah Mohon nanti Dibacakan dulu Terjemahnya Mungkin oleh Pak Amin Dan juga mungkin Kalau ada bantuan Dari jemaah yang lain Dari ayat 24 Sampai 32 Yang di layar Bapak ibu Ini saya Menuliskan Terjemah versi Tadabur kita Jadi Misalkan Nanti kalau di terjemahan Mungkin Maknanya berbeda Tapi kalau di Sini Di layar ini Saya menuliskan Maka untuk bisa Menemukan kembali Hakikat kehidupan Yang sesungguhnya Hendaklah manusia Merenungkan Atau merenungi Makanan yang ia makan Ini bahasa saya Bahasa kita Mentadaburinya Sekarang kita compare Kita bandingkan Dengan Yang ada di Terjemah Mohon bantuan Untuk dibacakan Pak Amin Ayat 24 Silahkan 24 Terjemahannya Maka hendaklah manusia itu Memperhatikan Makanannya Jadi itu Kalau di terjemahan Maka hendaklah manusia Memperhatikan makanannya Nah disini Kalau bapak ibu perhatikan Di 24 Ini saya lingkar disini Maka untuk menemukan Kembali hakikat kehidupan Ini berkaitan dengan Yang lalu Tidak mampu bersyukur Manusia tidak menjalankan Apa yang diperintahkan Untuk dia Yaitu bersyukur Nah untuk menemukan lagi Hakikat bersyukur Hakikat kehidupan itu Allah mengatakan Nanti kita akan bahas sedikit Kata-kata Nazoro Di sini Nazoro Nun Zo dan ro Karena ada kata Nazoro Ada kata Ro'aya ro'u Yang juga artinya Melihat Ada perbedaannya Antara Nazoro dan Ro'aya ro'u Allah memakai Kata di sini Falian zuril insanu Ila to'ami Jadi Untuk menemukan lagi Hakikat bersyukur Tadi itu Hakikat hidup ini Hendaklah manusia Mengambil waktu Dalam kehidupannya ini Memperhatikan Merenungi Makanan Yang ia makan Falian zuril insanu Ila to'ami Nah ini menarik sekali ya Karena Biasanya kita kalau makan itu Sudah keburu Laper Sudah keburu Selera gitu ya Kalau lihat makanan yang cocok Saya berusaha menghindari Bicara makanan nih Karena baru Baru Start puasanya Pagi hari ini Jadi Biasanya gitu Nah Oleh Allah SWT Falian zuril insanu Ila to'ami Ambil waktu sejenak Untuk merenungi Makanan yang Yang ada di hadapan dia Yang dia makan Bagaimana demikian Memohon Ayat ke-25 Ayat ke-25 Sesungguhnya Kami telah Mencurahkan air Dari langit Dengan berlimpah Iya Jadi Anna Soba Benal Ma Soba Bukankah Semua makanan Apa Di dalam tulisan Yang tadabur kita ya Di ayat 25 Bukankah Semua makanan itu Tidak akan ada Kalau tidak adanya Air hujan Yang tercurah Dari langit Di sini kita mulai Mulai bisa berpikir Mulai bisa merenungi Dan mulai bisa melihat Bagaimana jalurnya Makanan itu sampai Kepada Meja kita Sampai di hadapan kita Lewat kata-kata Anna Soba Benal Ma'a Soba Bukankah Makanan itu Tidak akan ada Kalau tidak ada Air hujan Yang tercurahkan Dari langit Oleh kandanya Kita perjelas Dengan surah ke 58 Pak Ini Kur'an surat Oh iya 68 Maaf Surat ke 68 Ayat ke 70 Ayat ke 70 Oh bukan Bukan 68 Saya salah Bukan 68 Tapi surah ke 56 Maksud saya Surah al-wakiyah Surah ke 56 Ayat ke 70 Surah ke 56 Ayat ke 70 Saya bantu Ikut Baca ya Pak Min Surah ke 56 Ayat ke 70 Kalau kami Kehendaki Niscaya Kami Jadikan Dia Asil Maka Mengapakah Kamu Tidak Bersyukur Maaf Berarti Bukan Dari 70 Dari 68 Oh Ini maksudnya Surah ke 56 Mulai ayat 68 Sampai Dengan 70 Maaf Saya salah Jadi 56 Nggak Ketulis Surah 56 Mulai Dari Ayat 68 Sampai 70 Saya Start Dari 68 Ya Silahkan Maka Terangkanlah Kepadaku Tentang Air Yang Kamu Minum Kamukah Yang Menurunkannya Atau Kamikah Yang Menurunkannya Kalau Kami Kehendaki Niscaya Kami Jadikan Dia Asin Maka Mengapakah Kamu Tidak Bersyukur Ya Itu Jadi Afara Aitumul Ma'al Lazi Tashrawun Antum Anzaltum Minal Muzni Amnahnul Munzilun Laun Nasha Ja'alnahu Ujajan Falaw La Tashkurun Tashkurun Ini mengingatkan Kita Pada Kalalama Yakdima Amaroh Yang Lalu Jadi Perintah Yang Diperintahkan Kepada Manusia Ini Bersyukur Bersyukur Itu Salah Satu Kuncinya Adalah Memperhatikan Makanan Yang kita Makan Makanan Yang kita Makan Tidak Mungkin Ada Di Hadapan Kita Tanpa Adanya Air Hujan Bapak Ibu Yang Oleh Allah Dibuat Prosesnya Dari Air Laut Asalnya Maka Kata Allah Apakah Kalian Tidak Perhatikan Air Yang Kalian Minum Kalau Kami Mau Kami Biarkan Saja Air Itu Semua Yang Ada Di Bumi Ini Asin Dan Pahit Sebagaimana Asalnya Karena Semua Air Yang Kita Minum Itu Berasal Dari Air Laut Bapak Ibu Di Fotonya Pak Lukman Dan Pak Amin Di Belakangnya Laut Air Memang Asal Dari Air Laut Kemudian Ada Proses Purifikasi Ada Proses Pembersihan Naik Ke Atas Langit Kemudian Dibersihkan Entah Bagaimana Caranya Di Awan Kalau Kita Lewat Pesawat Kadang-kadang Saya berfikir Mana Mesin Purifier Karena Air Laut Yang Naik Ke Langit Turun Dalam Keadaan Bersih Dan Segar Kemudian Tersimpan Di Bumi Itulah Yang Kemudian Menjadi Bahan Baku Untuk Menumbuhkan Makanan Yang Kita Makan Bapak Ibu Jadi Segitu Panjang Jalannya Dan Hebatnya Kalau Bapak Ibu Perhatikan Kalau Bapak Ibu Renungi Dalam Setiap Butir Nasi Mungkin Yang Bapak Ibu Makan Atau Daging Misalkan Atau Ikan Yang Diambil Dari Lautan Itu Itu Memang Sudah Ditentukan Namanya Bayangkan Saya Kadang-kadang Mikir Kalau Pulang Kampung Halaman Saya Di Aceh Banyak Sekali Orang Mancing Di Laut Saya Pernah Ikut Mancing Saya Pikir Dari Semua Ikan Yang Ada Di Dalam Laut Ini Yang Mana Yang Allah Takdirkan Untuk Bisa Menggigit Anu Saya Umpan Yang Kita Siapkan Ada Yang Ini Ada Yang Kena Itu Ada Yang Gak Jadi Yang Sampai Ke Kehadapan Piring Kita Memang Sudah Dituliskan Untuk Kita Saya Membayangkan Gak Sampai Ke Kita Kalau Memang Itu Bukan Rezeki Kita Jadi Setiap Bulir Nasinya Melalui Proses Yang Amat Panjang Air Yang Tadi Sudah Dipurifikasi Kemudian Turun Ke Bumi Diserap Oleh Tanah Diserap Oleh Tumbuhan Padi Ini Kemudian Menjadi Baik Bulir-bulirnya Kemudian Ambil Padinya Dipanen Dibawa Ke Kita Wah Masya Allah Dia Gak Ketuker Itu Bapak Ibu Gak Ketuker Sama Sekali Yang Mana Yang Untuk Kita Yang Bukan Untuk Kita Jadi Luar Biasa Perjalanan Perjalanannya Maka Itu Merenungi Makanan Yang Ada Di Hadapan Kita Itu Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Itu Tidak Sederhana Karena Perjalanannya Panjang Dia Sampai Ke Hadapan Kita Perjalanannya Amat Panjang Untuk Sampai Ke Hadapan Kita Nah Kemudian Lebih Dahsyat Lagi Lebih Dalam Lagi Pada Ayat Ke 26 Surat Abasa Kemudian Kami Belah Bumi Dengan Sebaik Baiknya Ini Luar Biasa Kalau Direnungi Luar Biasa Apalagi Kalau Kita Lagi Naik Pesawat Lihat Ke bawah Sedikit Kita Lihat Bagaimana Aliran Sungai Bagaimana Liku Aliran Sungai Buat Sedemikian Rupa Supaya Memastikan Bahwa Manusia Mendapatkan Aliran Luar Biasa Jadi Kalau Dalam Surat Apa Namanya Surat Allah Bersumpah Disitu Dan Demi Langit Yang Memulangkan Memulangkan Air Hujan Air Yang Dia Ambil Dia Pulangkan Lagi Tapi Prosesnya Ketika Dipulangkan Itu Jatuh Ke Sungai Sungai Melalui Kehidupan Manusia Untuk Diambil Sebagai Keperluan Manusia Jadi Terbelahnya Bumi Terbukanya Bumi Jalur Jalurnya Untuk Dialiri Sungai Itu Luar Biasa Sehingga Air itu Diantarkan Ke kita Diantarkan Kehadapan Kehidupan Kita Bayangkan Kalau Tidak Ada Sungai Kita Harus Nampung Hujan Luar Biasa Jadi Coba Kita Buka Surat 27 Ayat 61 Untuk Menjelaskan Lebih Detail Mengenai Surat Anamal Ayat 61 Apakah Yang Kamu Seputukan Itu Lebih Baik Ataukah Zat Yang Telah Menjadikan Bumi Sebagai Tempat Berdiam Menjadikan Sungai-sungai Di Celah-celahnya Menjadikan Kunung-kunung Untuk Mengukuhkannya Dan Menjadikan Suatu Pemisah Antara Dua Laut Apakah Ada Tuhan Lain Bersama Allah Sebenarnya Kebanyakan Mereka Tidak Mengetahui Masya Allah Dari Aliran Sungai Ini Dari Celah-celah Bumi Yang Allah Buat Ini Allah Menarik Garis Tegas Apakah Ada Tuhan Lain Selain Allah Luar Biasa Luar Biasa Bagaimana Harusnya Kita Bisa Melihat Itu Harusnya Kita Bisa Melihat Celah-celah Itu Betul-betul Seperti Skenario Seperti Susunan Apa Susunan Mekanisme Yang Allah Antarkan Air Itu Kepada Kita Sudah Dibersihkan Kemudian Diantarkan Lewat Sungai Sungai Yang Allah Sebut Tadi Dicelah-celah Bumi Jadi Sempurna Ini Tempatnya Sempurna Apakah Sekarang Orang Neluh Kok Banjir Kok Hujan Banjir Apa Karena Allah Tidak Sayang Bukan Karena Skenario Allah Ini Di Fetacompli Skenario Allah Ini Di Serobot Yang Seharusnya Menjadi Tempat Aliran Air Itu Mengalir Justru Disitu Dibuat Yang Lain Oleh Karena Tempat Mengalir Tidak Ada Lagi Akhirnya Jadi Meluap Kemana Mana Itulah Itulah Hebatnya Saya Pernah Membaca Satu Tulisan Begini Tanda Tanda Bahwa Kehidupan Komunal Atau Kehidupan Sebuah Society Atau Masyarakat Itu Sudah Levelnya Level Pendidikannya Tinggi Adalah Kalau Sudah Membuat Rumah Itu Membikin Rumah Itu Menghadap Sungai Bukan Membelakanginya Gitu ya Maka itu Kalau kita lihat Peradaban manusia Yang modern Sekarang Di Eropa Misalkan Di Swiss Di mana-mana Itu Itu Rumah Yang depan Sungai Itu mahal Depannya Sungai Itu mahal Nah Peradaban Yang belum Modern Yang belum Intelektual Biasanya akan Membuat rumah Membelakangi Sungai Membelakangi Sungai Kenapa? Karena dianggap Sebagai Pembuangan Sungai Itu Kalau orang Sudah Intelektualnya Intelektualitasnya Tinggi Kesejahterannya Tinggi Mereka Menghargai Itu Menghargai Sungai Itu Menghargai Danau Dan lain Sebagainya Itu ya Aliran Air Itu Makanya Mahal Tanah Yang di Pinggir Sungai Yang di Pinggir Danau Itu mahal Justru Kalau di Indonesia Murah Menghadap Di belakangi Nah dari Situlah Dari Aliran Sungai-sungai Itu Dari celah-celah Bumi Itu Mengalir Air Yang kemudian Membuat Biji-bijian Tadi itu Bisa Tumbuh Disini Kita melihat Betul-betul Pada Ayat ke-27 Ini Bagaimana Ada Kecerdasan Yang Allah Tanamkan Di biji-bijian Luar biasa Saya gak habis Pikir Bagaimana Biji cabai Kalau ditanam Bisa keluar Pohon cabai Dari situ Itu Itu Valian Zulil Insanu Ila To'ami Bapak Ibu Mohon dibacakan lagi Ayat 20 Sekarang 27 Surat Abasa Ayat 27 Lalu Kami Tumbuhkan Padanya Biji-bijian Iya Biji-bijian Untuk menjelaskan ini Kita buka Surat Al-Waqiyah Ini bukan Al-Khariah Tapi Al-Waqiyah Surat Ke-56 Ayat Yang ke-64 Sampai 67 Baik Surat Al-Waqiyah Ayat 64 Apakah Kamu Yang Menubuhkannya Atau Kami Yang Menubuhkan Kemudian Ayat 65 Seandainya Kami Berkehendak Kami Benar-benar Menjadikannya Hancur Sehingga Kamu Menjadi Heran Tercengang Yang Ayat 66 Sambil Berkata Sesungguhnya Kami Benar-benar Menderita Kerugian Dan Ayat Yang 67 Bahkan Kami Tidak Mendapat Hasil Apapun Jadi Bapak Ibu Ayat Ini Hutama Itu Luar Biasa Kebingungan Kekacauan Jadi Maksudnya Gini Apa Kalian Tidak Lihat Tumbuhan Yang Kalian Ambil Itu Tumbuh Tumbuh Ditanam Biji Cabai Tumbuh Cabai Ditanam Tomat Tumbuh Bawang Tumbuh Bawang Kata Allah Kalau kami Mau Kami Jadikan Kacau Kacau Maksudnya Gimana Kalau Allah Tidak Titipkan Kecerdasan Kepada Kalau Sekarang Namanya Algoritma Kepada Biji Cabai Bisa Jadi Kita Tanam Biji Cabai Tumbuh Tomat Kita Tanam Biji Tomat Tumbuh Bawang Kita Tanam Biji Padi Tumbuh Duren Jadi Begitu Dan Itu Bayangkan Bapak Ibu Kekas Kekacauan Yang Terjadi Di Atas Muka Bumi Ini Maka Itu Tadi Balnah Numah Rumun Kata Allah Manusia Ini Rugi Kami Ini Kacau Kalau Begitu Kecerdasan Itu Yang Menjaga Siapa Kecerdasan Itu Luar Biasa Luar Biasa Itu Ada Cerita Menarik Tentang Perang Bosnia Tahun 90an Ketika Itu Seluruh Dunia Dilarang Oleh Serbia Untuk Memberikan Bantuan Kepada Bosnia Ketika Itu Yang Menarik Adalah Kata Orang Bosnia Mereka Menanam Menanam Di Tanah Mereka Menanam Makanan Jadi Bayangkan Betapa Manusia Bisa Mengepung Menutup Jalur Makanan Tapi Tidak Bisa Menutup Keagungan Allah Di Setiap Tanah Manapun Ditanam Biji Apapun Tumbuh Itulah Yang Membuat Mereka Bertahan Hidup Selama Empat Setengah Tahun Dalam Blokade Serbia Mau Dibuat Mati Kelaparan Orang Bosnia Mereka Bilang Tanah Yang Membuat Kami Bisa Hidup Maksudnya Biji Biji Yang Tumbuhan Yang Ditanam Ketanam Tumbuh Mereka Makan Dari Situ Tanam Sendiri Bayangkan Betapa Luar Biasanya Maksudnya Gini Ayat Ini Menceritakan Kepada Kita Selama Ini Kita Makan Itu Karena Makan Sehari Hari Sudah Biasa Ap Hap Makan Akhirnya Kita Lupa Merenumi Lupa Mengambil Lupa Mengambil Waktu Untuk Melihat Akhirnya Lewat Begitu Saja Mohon Maaf Masuk Kemulet Nanti Keluarnya Ke Toilet Lewat Begitu Saja Sehari Hari Padahal Disitu Betul Betul Ada Kebesaran Keanggungan Allah yang luar biasa, Bapak-Ibu. Kemudian pada ayat ke-28, 29, 30 dari surat abasa ini, kemudian 31. Silahkan Pak dibacakan. Ayat 28, anggur, sayur-sayuran, kemudian yang 29, zaitun, pohon kurma, yang ke-30, kebun-kebun yang rindang, dan buah-buahan, dan rerumputan. 31 rerumputan tadi ya. Jadi Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, dari situ, dari satu pohon, kemudian menjadi banyak pohon, banyak jenisnya, banyak macamnya. Ada zaitun yang luar biasa, itu zaitun itu ya. Zaitun itu, kalau bagi seorang chef, atau koki masak gitu ya, zaitun itu, minyak zaitun itu adalah umami ya, rasa, rasa, rasa apa istilahnya, gurih ya, rasa gurih yang alami. Luar biasa itu rasanya, tidak bisa tergantikan gitu ya. Kok bisa ya, ada yang rasa begitu. Kadang-kadang kita berpikir sangat dahsyat sekali. Demikian pula sayur-sayuran, buah kurma, kebun-kebun yang rimbun, dan juga rerumputan-rerumputan. Jadi ada yang berfungsi masing-masing, ada fungsinya masing-masing. Jadi dulu saya suka sekali, hobi sekali masak, Bapak-Ibu. Ya mungkin sampai sekarang masih hobi. Ada yang tanya, kenapa hobi masak? Dulu waktu masih ada restoran Jepang, saya bilang begini, kalau saya masak, saya akan liatin orang yang makan itu. Begitu dia makan, wajahnya itu tidak bisa bohong. Apakah ini makanan enak yang dia makan atau tidak? Nah disitulah ada kepuasan. Kenapa? Karena dalam sepiring makanan bagi seorang koki, bagi seorang chef itu, itu ada intelijensia yang luar biasa. Mengukur ini, mengukur itu, mengukur ini, bereksperimen terhadap ini, bereksperimen terhadap itu. Jadi semua itu dari Allah. Semua itu bahan yang Allah siapkan di atas muka bumi ini. Ada rasanya begini, ada rasanya begitu. Masya Allah. Luar biasa. Maka itu kalau kita ingin lebih jelas, mungkin bisa kita buka Quran Surat ke-6, ayat ke-99. Untuk lebih jelas. Surat Al-An'am, ayat ke-99. Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dengannya kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka darinya kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya kami mengeluarkan putir yang bertumpuk banyak, dan dari mayang purma mengurai, tangkai-tangkai yang menjuntai. Kami menumbuhkan kebun-kebun anggur. Kami menumbuhkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Masya Allah. Jadi, luar biasa ya. Bapak Ibu. Jadi, pada butir-butirnya ada yang masak, ada yang tidak masak. Yang masak kegunaannya berbeda dengan yang tidak masak, misalkan. Nanti sebentar lagi kita, Idul Fitri ini kita akan lihat di mana-mana, dibutuhkan atau dicari orang pepaya yang tidak masak. Pepaya mentah. Untuk di... Ngomongin makanan lagi nih ya. Untuk diiris-iris menjadi sayur ketupat. Yang mengkal itu yang justru enak. Itu kan yang masak dan yang tidak... Kalau yang masak untuk dimakan langsung. Kalau yang tidak masak untuk yang seperti itu. Kata Allah SWT. Ada orang-orang beriman yang melihat hal seperti itu, dia bisa menangis. Masya Allah. Ragamnya. Luar biasa banyaknya. Jenisnya. Warnanya. Rasanya. Aromanya. Baunya. Baru biasa itu. Bagaimana Allah menghantarkan itu semua kepada kita. Ada lagi yang dibalut dengan warna berbeda. Contoh buah semangka, misalkan. Waduh semangka nih ya. Semangka. Luarnya hijau begitu dibelah dalamnya merah, segar. Demikian pula buah yang lain, misalkan... Apalagi buah durian, misalkan. Luarnya keras, dalamnya lembut. Buah duku. Kulitnya, buahnya manis. Itu bijinya pahit sekali. Luar biasa. Bagaimana mungkin ada rasa pahit yang di tengah-tengah itu, tapi tidak mempengaruhi dagingnya yang manis. Innafizalikum la'ayatil liqaumi yu'minun. Padahal yang demikian itu, pada semua hal itu, ada tanda kebesaran Allah. Ada ayat Allah. Bagi orang yang beriman. Merenungi, Bapak Ibu. Merenungi makanan yang dibakan bagi mereka. Kemudian ayat ke-32. Silahkan mohon dibacakan, Pak. Semua itu disediakan untuk pesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. Masya Allah. Mata'allakum. Supaya kita senang. Mata'allakum. Masya Allah. Luar biasa, Pak Ibu. Inilah tadi yang pelajaran sebelumnya. Kita itu diperintah untuk bersyukur. Dari segala sisi sudah. Dari airnya, dari makanannya, dari semua yang sampai kepada kita. Dari harum baunya, wanginya, rasanya, semuanya. Mata'allakum. Wali'an alamikum. Demikian pula untuk binatang ternak kalian. Yang ujung-ujungnya binatang ternak itu untuk kita juga. Binatang ternak kita makan dari itu. Binatang ternak yang dipelihara itu ya. Ujung-ujungnya untuk kita juga. Semuanya itu. Untuk menjelaskan itu, surat ke-6, ayat 142. Surat al-an'am, ayat 142. Di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut, beban, dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah riski yang diberikan Allah kepadamu. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Masya Allah. Jadi makanan yang kita makan dari hewan ternak itu, erat kaitannya untuk supaya kita jangan mengikuti langkah setan. Luar biasa ya, Bapak-Ibu. Maka itu nggak bisa kalau kita nggak merenungi itu. Nggak bisa kalau kita nggak merenungi. Jadi makanlah bila datang ternak yang sudah disembelih itu, yang sampai ke meja kita itu. Ayam kah, sapi kah, dan lain sebagainya itu. Tadi, dan erat betul kaitannya agar kita jangan mengikuti langkah syaitan. Artinya bersyukur. Artinya apa? Merenungi makanan itu. Istilahnya itu paus. Paus sejenak. Berhenti sejenak. Makanya kalau makan, berhenti sejenak. Sebelum makan itu merenungi sebentar. Jangan langsung hab-hab saya, Bapak-Ibu. Baik, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, proses melihat ini penting sekali. Proses ini penting sekali. Dan tolak ukurnya jelas. Salah satunya pada makanan kita. Kalau kita tidak mampu melihat di dunia ini, kalau kita tidak mampu melihat di dunia ini, maka kita akan buta juga di akhirat nanti. Maka judulnya hari ini itu, kalau tidak mampu melihat akan buta nanti. Jadi penglihatan seperti yang tadi kita jabarkan terhadap makanan yang kita makan, alurnya, asalnya, berbagai macam tipenya, warnanya, jenisnya, baunya, rasanya, dan lain sebagainya, itu harus kita latih. Kita harus punya momen, waktu dalam kehidupan dunia kita ini untuk melihat itu. Kenapa? Karena kalau tidak, bahaya, Bapak-Ibu. Bahaya itu. Kita buka. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 72. Silahkan baca. Surat Al-Isra, ayat 72. Siapa yang buta hatinya di dunia ini, di akhirat pun dia pasti buta, dan lebih tersesat jalannya. Iya, jadi, siapa yang buta, buta itu maksudnya gak bisa melihat hal yang tadi, handaklah manusia melihat, 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 kepada makanannya itu, merenunginya. Kenapa? Karena, siapa yang buta di dunia ini, buta itu artinya tidak bisa melihat. gak bisa melihat semua itu. Makan, main, makan saja. Minum, main, minum saja. Sehari-hari, tanpa ada sedikitpun waktu dalam kehidupan kita ini, bisa melihat hal yang seperti itu. Orang yang seperti itu, di akhirat pun dia akan buta, Bapak-Ibu. Jadi, ini penting. Masya Allah. Maka itu Allah terapkan di dalam Al-Quran. Kadang-kadang, makanya kita kadang-kadang, karena makanan, minuman itu adalah sesuatu yang sudah sehari-hari kita dapatkan. Dengan mudah, amat mudah. Sehingga kita lupa, padahal itu adalah salah satu kriteria, agar kita selamat di akhirat nanti. وَمَنْ كَنَا فِي هَذِهِ أَعْمَا فَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ أَعْمَا وَأَضَلُّ سَبِيلَا Barang siapa di dunia ini buta, dia akan buta juga di akhirat nanti, dan bahkan akan tersesat lebih jauh jalan. Jadi, itu memang latihan di dunia ini. Kita melihat, فَلِيَنْ زُرِ الْإِنْسَانِ Lah, ternyata melihat itu bukan dengan mata. Di sini kita masuk lebih dalam kepada surat ini, surat Abasa ini. Karena di awal, kita mempelajari, dua audiens, satu bisa melihat audiensnya, satu tidak bisa melihat, yaitu Abdullah ibn Umi Maktum, yang datang kepada Rasulullah. yang tidak bisa melihat ini justru orang yang hatinya bisa melihat. Maka itu, makanan itu datang ke hadapan kita, di mata kita kita melihatnya, tapi penglihatan sesungguhnya ada di dalam hati. Kalimat Allah, surat ke-22, ayat 46, Al-Hajj. Mohon dibacakan Pak. Ya, surat Al-Hajj, ayat 46, tidakkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati mereka dapat memahami, atau telinga mereka dapat mendengar. Sesungguhnya, bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati, yang berada dalam dada. Sesungguhnya yang buta itu bukan mata ini. Kalau mata ini bisa melihat. Tapi yang buta adalah mata di dalam hatinya. Nah, buta. Walaikin ta'amal kulubul lati fis sudur. Yang berada di dalam hatinya. Bapak-Ibu Yadir Rahmatullah. Dari sini kita bisa menangkap, bahwa sebetulnya lebih penting memiliki kepekaan hati daripada indera mata. Seperti pesan yang disampaikan dalam suruh ini. Tentang seorang yang, mohon maaf, buta. Matanya buta. Mata fisiknya buta. Tapi hatinya tidak. Sementara ada lagi orang yang mata fisiknya baik. Tapi hatinya buta tidak bisa melihat. Nah, kita latihan berhenti sejenak dalam makanan kita melihat kepada makanan itu dan memperhatikan yang merenunginya. Seapa yang dipakai untuk melihat bukan mata fisik kita, tapi justru mata hati kita, Bapak-Ibu. Mata hati kita. walakin ta'amal kulubun lati fis sudur. Nah, apa itu kolbu? Karena disebut tadi, afalam yasiru fil adi fatakuna lahum kulubun yakkilu nabiha, au azanun yasma'u nabiha. Jadi kulubun hati yakkilu nabiha. Yang berfikir dengannya. Hati yang berakal dengannya. Atau memiliki akal. Yang memahami. Hati yang memahami. Apa sekarang, apa yang dimaksud? Jadi gini, maksudnya ayat ini gini. afalam yasiru fil adi fatakuna lahum kulubun yakkilu nabiha, au azanun yasma'u nabiha. Apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi, melihat. Melihat tumbuh-tumbuhan, melihat bumi tadi, seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi bukan hanya berjalan secara fisik, tapi berjalan secara intelektual. Agar hati mereka yakkilu nabiha. Agar hati mereka berfikir dengannya. Jadi agar hati itu memahami, berfikir. Yakkil, diambil dari kata aklun, akal. Bapak ibu, akal. Akal. Au azanun yasma'u nabiha. Atau telinga yang mendengar. Telinga, dan kemudian digandengkan dengan mata. Fa'inna halla ta'amal anusar, walakin ta'amal kulubun lati'i fis sudur. Matanya, mata hati. Tapi ada kulub, atau kolbun. Kepada seseorang itu kolbun. Yang berfikir kolbun itu. Berfikir. Memahami. Nah pertanyaannya sekarang, lebih sedikit keluar dari jalur abasa kita ini, untuk perbendaharan khasana keilmuan kita saja, apa itu kolbun? Ini untuk kita menjaga juga. Untuk kita menjaga, bahwa ujung-ujungnya itu tersimpan di kolbun tadi, yakkilu nabiha. Jadi mata melihat, mata hati melihat, telinga mendengar. Apa itu kolbun? Nah ini hadisnya, Bapak Ibu. Diselamat Imam Bukhari, nomor hadis ke-52 dalam kitab beliau, dan juga dalam Imam Muslim, hadis suhaib Muslim, nomor hadis 1599. Kalimat Rasulullah S.A.W. Ala wa inna fil jasadi mudugotan. Mudugotan. Segumpal. Segumpal. Sebetulnya bukan segumpal daging. Segumpal saja. Nanti, apa namanya, belum menjadi daging, bukan berarti daging, tapi segumpalan. Ala wa inna fil jasadi mudugotan. Iza sholahat sholahal jasadukullu, wa iza fasadat fasadal jasadukullu, ala wahiyal kolbu. Cirinya adalah, jika dia baik, iza sholahat sholahal jasadukullu, maka seluruh jasad itu baik. Wa iza fasadat, apabila dia rusak, fasadal jasadukullu, maka rusaklah seluruh jasad itu. Ketangilah, itulah kolbu. Kolbu yang dirahmati Allah, dalam konteks, atau dalam ilmu fisiologis, atau biologi, sebetulnya, kolbu ini, karena tadi bisa berfikir, dan dia merupakan satu muduah, satu gumpalan, yang mengakibatkan semuanya baik, atau buruk, maka sebetulnya, secara fisiologis, fisiologis, sekali saya lagi, saya katakan, atau biologis, itu bisa jadi organ jantung, karena dia yang memompat darah, ke seluruh tubuh, tapi organ jantung ini, selalu berkomunikasi, dan bahkan, diberi perintah, oleh organ otak kita. Dan, kedua-duanya, juga, menyerupai gumpalan. segumpal. Segumpal. Kalau kemudian ada yang, otak itu lebih besar, tidak segumpal, seperti jantung, maka sebetulnya, ada inti dari otak, inti dari otak, inti bagian otak, yaitu, otak kecil. Otak kecil. Otak kecil cerebellum, otak kecil. Otak kecil itu, besarnya, itu betul-betul hampir sama, seperti jantung, Bapak Ibu Ibn Rahman. Secara anatomi, besarnya, hampir sama seperti jantung. Dan, kedua-duanya ini, saling berkaitan. Saling berkaitan. Bagaimana kita, kita berpikir untuk, misalkan menulis, saya sekarang berpikir, mau menulis, kan ini, kemudian, jasad saya bergerak, itu, jasad itu dipompa oleh, jantung darahnya, supaya bisa menggerakkan, tapi, kaitannya kepada, hal tersebut. Kepada otak. Nah, kalau kita kembali tadi, ke surah Al-Hajj, ayat 46, kulubun ya'kilu nabiha, hati, atau kolbu, yang berfikir dengannya. Yang berakal dengannya. Jadi, ternyata, kedua-duanya memiliki akal. Jantung memiliki akal, memiliki memori, demikian pula. otak memiliki memori. Nah, ini menarik untuk dikaji lebih dalam, mengenai, apa, kolbu itu. Nah, ada pendapat ketiga yang mengatakan, bahwa kolbu itu ya, yang menguasai, jantung dan, apa, otak ini, yang mengendalikannya, itulah kolbu. Walaupun, disebutkan segumpal tadi, artinya gumpal jantung, dan gumpalan otak, Bapak Ibu, yang dirahmatilah Allah. Maksud saya begini, Pak. Kenapa ini penting saya sampaikan? Maksud saya adalah, ketika kita latihan, untuk falian zuril insanu ila to'ami, pada surat abasa ini, kita berhenti sejenak, sebelum makan, memperhatikan, merenungi sejenak. Beberapa menit sebelum kita makan, merenungi sejenak. Apa yang kita makan, maka, hasil perenungan itu, akan tersimpan, dalam organ kolbu kita ini, baik dia otak, maupun jantung. Lebih spesifik, kalau kepada otak, kalau kepada otak, maka dia akan menumbuhkan, sinaptik baru dalam otak kita, semacam cabang baru, dalam otak kita. Sehingga dia akan menjadi, kebiasaan baru, akan menjadi karakter baru. Karakter baru. Itu sebabnya kalau, biasanya kalau bawa jamaah umroh, saya punya syarat khusus, kepada para jamaah itu, saya bilang, Bapak Ibu, tolong tiga hari sebelum berangkat, atau mungkin bahkan, kalau mau lebih dari itu, boleh, tiga hari sebelum berangkat, setiap kali minum, saya ambil minum, karena minum lebih mudah, tapi sebetulnya makan juga. Kalau mau, juga dengan makan. Tolong setiap kali minum, itu, habis minum, Alhamdulillah. Abis geluk, Alhamdulillah. Satu kali geluk, masuk ke dalam ini, Alhamdulillah. 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 Selama ini kan nggak gitu ya, cuman geluk-geluk-geluk-geluk, Alhamdulillah gitu ya. Nah kalau ini geluk, Alhamdulillah. Geluk, Alhamdulillah. Geluk, Alhamdulillah gitu ya. Kalau lewat dua kali, misalkan geluk-geluk gitu ya, kepada ini kita, tenggorokan kita, Alhamdulillah-nya dua kali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tiga kali, tiga kali. Alhamdulillah. Selama tiga hari sebelum keberangkatan. dan itu betul-betul memberikan dampak yang berbeda dampaknya berbeda itu anu sekali kami buktikan sekali terus kalau lupa bagaimana Ustadz kalau lupa kita hukum diri kita dengan memberikan infak misalkan 2000 ke masjid tapi yang jelas harus kita berikan supaya sinaptik otak tadi itu menjadi terbangun menjadi terbangun ini juga begitu ini penting sekali karena kalau kita tidak mulai di dunia ini kalau kita buta terhadap hal ini tidak akan buta di akhirat maka itu berhenti sejenak sebelum makan 1-2 menit itu penting sekali untuk menumbuhkan hati yang berfikir hasilnya itu akan tersimpan baik di jantung kita secara ritmenya atau di otak kita kedua-duanya kalau kita melakukan ini semacam terapi semacam terapi kepada diri kita jadi sebelum makan itu berhenti dulu 2 menit 3 menit tentu saja kita baca doa tapi yang saya maksud di sini berhenti fikiran kita jadi melihat kadang-kadang kita baca doa karena saking hafalnya jadi doanya itu sudah tidak lagi ada value-nya sudah tidak ada lagi tekanannya semata-mata hanya mengugurkan baca doa saja ini berhenti sejenak fikiran kita betul-betul memperhatikan Bapak Ibu demikian pula kalau mau minum minuman juga bisa kita lakukan begitu dan itu dampaknya luar biasa dampaknya luar biasa kami sudah membuktikan itu kami sudah membuktikan baik kita lanjut ya Bapak Ibu jadi dia akan sampai kepada kolbu akan mengubah mengubah struktur kolbu kita mengubah karakter kita pada akhirnya nanti jadi berhenti sejenak beberapa menit beberapa detik dalam makanan atau minuman kita nah sekarang bagaimana kita tahu bahwa kita ini buta bagaimana ciri orang yang buta di dunia ini tadi kan kalau kita buta di dunia kita akan buta di akhirat apa cirinya orang yang buta di dunia ini gak bisa melihat ini dia surat toha Bapak Ibu surat ke 20 ayat 124 sampai dengan 126 silahkan mohon dibaca surat toha ayat 124 siapa yang berpaling dari peringatanku maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta 125 dia berkata ya Tuhanku mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta padahal sesungguhnya dahulu aku dapat melihat 126 Allah berfirman memang seperti itulah balasanmu dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami lalu engkau mengabaikannya begitu pula pada hari ini engkau diabaikan jadi disitu kita temukan lagi kalimat buta di barang siapa yang a'rad itu artinya menolak membelakangi anzikri mengingat aku mengingat mengingat Allah melalui ayat-ayatnya tanda-tandanya tadi itu tanda-tanda kauniah tadi itu makanan kita dalam konteks hari ini anzikri cirinya adalah mereka akan mendapati kehidupan yang sempit bapak ibu dongkah dongkah itu sempit sempit dan orang seperti ini nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta nah tadi ya buta karena gak bisa melihat di dunianya gak pernah melihat hal yang seperti itu nanti di hari kiamat dia bilang ya Rabb ya Allah kenapa saya buta dulu padahal saya di dunia melihat kata Allah demikianlah balasan untuk kamu karena dulu sudah datang ayat-ayat kami tapi kamu melupakannya dan hari ini kamu akan dilupakan dilupakan jadi gak dipedulikan gitu ya kira-kira nah cirinya bapak ibu ma'i setan dongkah hidupnya sempit sempit ini kita harus hati-hati agar ini menjadi barometer agar ini menjadi sensor kalau kita dalam perjalanan hidup ini kok asanya sempit sekali kembali kembali oh berarti ada yang saya lupain jadi ini ya related gitu ya dan ini terbukti bapak ibu terbukti luar biasa ya saya ini ya sebelum apa menyampaikan kepada jamah umrah supaya minum alhamdulillah gelak alhamdulillah alhamdulillah gitu ya saya membuktikan soalnya jadi kalau hidup lagi kalau hidup sudah agak ada kesulitan ada apa coba nih makannya tunda sejenak tiga dua menit tiga menit sambil melihat kalau perlu satu kali suap alhamdulillah 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 gitu ya itu bapak ibu luar biasa betul-betul itu luar biasa dampaknya itu dalam kehidupan kita atau minum tadi gelak alhamdulillah gelak alhamdulillah gelak alhamdulillah gitu ya memang jadi ribet gitu ya tapi itu dampaknya luar biasa untuk kehidupan kita untuk kehidupan kita jadi dongka apa itu dongka dongka itu sempit-sempit yang bagaimana bukan sempit yang berarti gak punya uang sempit itu sesak artinya bukan kurang tapi sesak surat ke-6 ayat 125 dibacakan lagi surat ke-6 ayat 125 siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah dia akan melapangkan dadanya untuk menerima islam siapa yang dia kehendaki menjadi sesak dia akan menjadikan dadanya sempit dan sesak seakan-akan dia sedang mendaki ke langit begitulah Allah menimpahkan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman jadi justru seperti kan namanya so'adufissama seperti orang yang mendaki ke langit mendaki lebih tinggi semakin tinggi dia mendaki semakin kehilangan oksigen dia semakin sesak dadanya semakin sempit dadanya jadi bukan kurang justru semakin banyak semakin ada semakin sempit itu tanda-tandanya bahwa kita sudah mulai melupakan zikri salah satunya lewat makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum obatnya juga disitu berarti makanan dan minuman itu kalau kita kemudian menjadikan dia zikir makanan dan minuman yang kita makan itu maka kesempitan tadi akan terangkat juga ini betul-betul rumus yang luar biasa silahkan Bapak Ibu coba silahkan Bapak Ibu coba dan mungkin ajarkan kepada anak-anak kita kalau kamu hidupmu dalam hidupmu menemukan kesulitan coba kembali ke situ makanan minuman yang kita minum jadikan dia zikir jadikan dia zikir akan terdapat kemudahan disitu kalau semakin tinggi semakin banyak semakin ada semakin sempit kita harus hati-hati itu artinya kita sudah jauh melupakan zikri tadi itu kepada Allah baik Bapak Ibu saya ingin memberikan contoh bagaimana zikri melihat kebesaran Allah tadi itu dalam surah al-muluk terakhir saya ingin memberikan satu contoh baru bukan baru satu contoh tambahan untuk menjelaskan bagaimana kita merenungi makanan makanan kita tadi itu jadi kita juga bisa merenungi yang lebih besar lagi bisa melihat yang lebih besar lagi salah satunya adalah kerajaan Allah ini al-muluk al-muluk kerajaan Allah ini ini contoh saja menggambarkan contoh bagaimana kita melihat contoh dalam tanda kutip melihat Bapak Ibu dalam surah al-muluk itu saya komperkan contohnya ini ayat pertama tabarok al-lazibiyadihil mulku wahu ala kulisya in qadir dimulai dengan kata-kata tabarok tabarok itu artinya barokah keberkahan tabarok al-lazibiyadihil mulku wahu ala kulisya in qadir keberkahan hanya ada keberkahan itu artinya bertumbuh dan bertambah an-numu wa ziyadah dalam bahasa Arab jadi keberkahan itu hanya ada di sisi dia yang memiliki kerajaan langit dan bumi artinya di sisi Allah tabarok al-lazibiyadihil wahu ala kulisya in qadir apa diantara maksudnya jadi diantara maksud dari surat al-muluk ini Bapak Ibu kalau kita perhatikan ayat 1 kemudian ayat 19 disitu Allah menyebutkan apakah mereka tidak melihat burung-burung yang terbang di atas kepala mereka jadi burung-burung yang terbang ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah sebagai tanda juga ayat Allah juga kalau tadi makanan sekarang burung-burung yang berterbangan di atas kepala kita jadi kalimat Allah disitu pada ayat ke-19 atau boleh dibacakan Pak artinya surat al-muluk ayat 19 tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pengasih sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu burung itu bisa terbang karena ditahan sayapnya oleh Allah itu secara letter-locknya begitu ya apa maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan ada kata-kata Ar-Rahman disitu pada ayat ke-28 dan ke-29 terakhir pada penghujung ayatnya atau kita fokus saja pada ayat 29 saya fokus di situ saja tidak terlalu banyak tadi kita temukan kata Rahman juga pada ayat ke-19 sekarang pada ayat terakhir pada ayat 28 maksudnya Kulhuwar Rahmanu Aman Nabi maaf ini 28 dan 29 Kulhuwar Rahmanu Aman Nabi wa'alihi tawakallah lanjut kepada ayat 29 kul-arau'aitul in asbah ma'ukumu gawro famayyatikum bima'imma'in jadi pada ayat ke-29 Allah berfirman katakanlah siapa yang akan mendatangkan air yang mengalir bagi kehidupan kalian ketika air kalian tidak ada ini menunjukkan betul-betul Bapak Ibu ada kaitannya antara bisa terbangnya burung di bumi ini dengan air maksudnya adalah oksigen Bapak Ibu proses fotosintesis terjadi di dalam bumi ini dan menghasilkan oksigen yang memenuhi bumi ini dan karena itulah burung-burung ini bisa terbang burung itu bisa terbang bukan karena ada sayap dan bukan karena luas buktinya kalau burung dibawa ke luar angkasa dia gak bisa terbang kenapa karena tidak ada oksigen jadi maksud dari ayat Allah ini adalah sirkulasi oksigen dan itulah kerajaan langit dan bumi yang penuh barokah tabarokan lazibiyadihil mulku apa Ibu kerajaan langit dan bumi yang penuh barokah dan luar biasanya dari seluruh planet Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang setidaknya ada di galaksi wibah sakti kita hanya di bumi kita lah kita bisa menyaksikan adanya kehidupan adanya kerajaan terakhir saya tutup dengan apa yang dulu pernah kita bahas di awal mungkin Bapak Ibu yang jamaah yang baru-baru bergabung mungkin belum pernah mendapatkan ini yaitu mengenai astronot overview effect ini seorang penulis namanya Frank White tahun 84an kalau tidak salah menulis buku wawancara dia kepada beberapa orang astronot yang pulang ke bumi jadi astronot pulang bumi diwawancara pengalaman apa yang paling menarik yang mereka dapati di sana ternyata pengalaman yang paling menarik yang mereka dapati bukanlah tugas dan lain sebagainya pengalaman yang menarik yang paling menarik yang mereka dapati justru adalah pengalaman mereka bisa pengalaman mereka bisa melihat bumi dari jauh kenapa? karena bumi itu cantik sekali dan hanya sendirian di tengah-tengah kegelapan tidak ada yang lain ada berisi kehidupan di tengah kegelapan tanpa adanya tali yang menggantung satu bentuk di tengah kegelapan itulah yang membuat mereka amat kagum terhadap bumi ketika mereka melihatnya sebagai orang luar di luar bumi maksud saya di luar bumi overview efek itulah kerajaan langit dan bumi dan itulah salah satu makna makna inti dari surah kerajaan masalahnya kita bisa melihatnya atau tidak bisa memahaminya atau tidak sebagai satu perbendaharaan kepada mata kemudian hati kita yang berpikir saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana Allah perintahkan kita melihat memperhatikan makanan yang kita makan dan itu betul-betul adalah cara untuk menjeda otak dan jantung kita agar menumbuhkan kebiasaan baru yaitu kebiasaan merenungi kekuasaan Allah pada makanan yang kita makan ini mesej penting dari surat Abasa ini diantara mesej-mesej yang lain pesan-pesan yang lain yaitu hendaklah manusia melihat kepada makanan yang dia makan mudah-mudahan memberikan manfaat kita lanjutkan mungkin dengan tanya-jawab dan mungkin kalau ada yang memberikan saran atau tanggapan saya kembalikan kepada Pak Amin Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati